Keboman di tiga gereja yang ada di Surabaya diduga kuat berasal dari satu keluarga. Mereka melakukan aksi bom bunuh diri dengan berpencar ke tiga titik ledakan. Ironisnya pelaku juga mengajak kedua anaknya yang masih di bawah umur dan tidak tahu apa-apa untuk melakukan bom bunuh diri. Polisi mengidentifikasi pelaku bom gereja adalah satu keluarga. Identifikasi berdasarkan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui cara pelaku melakukan bom bunuh diri. Menurut Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ada tiga cara pelaku menjalankan aksinya. Satu, pelaku teror bom di gereja Pantai Kosta membawa bom di mobilnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku teror bom di gereja Pantai Kosta adalah Dita Uprianto. Saat beraksi, Dita membawa bom di dalam mobil minibusnya dan menabrakannya ke pagar gereja Pantai Kosta. Ledakan bom di dalam mobil ini merupakan yang terbesar dibanding dua ledakan lainnya dan ledakan ini juga mengakibatkan sejumlah kendaraan terbakar. Ada sejumlah korban tewas dalam ledakan ini. Dua, pelaku teror bom di GKI Diponegoro adalah istri Dita, Puji Kuswati yang juga mengajak kedua anak perempuannya untuk melakukan bom bunuh diri dengan meletakkan bom di pinggang masing-masing. Menurut Tito Karnavian, bom pinggang ini cirinya sangat khas karena yang rusak adalah bagian perut, sementara bagian atas dan bawah semua masih utuh. Beruntung di lokasi ini tidak ada korban dari masyarakat. Tiga, di gereja Santa Maria di Jalan Ngagel, pelaku teror bom adalah kedua anak laki-laki dari Dita dan Puji. Tito mengatakan kedua anak tersebut menaiki sepeda motor dan masuk ke gerbang gereja. Keduanya membawa bom di pangkuan mereka, begitu masuk ke dalam gereja, mereka langsung meledakan bom tersebut. Tito pun menyebutkan para pelaku diduga berkaitan dengan jaringan Jama'a Ansharut Daula atau JAD. Dam Jama'a Ansharut Taufik JAT, motifnya mulai terpocoknya ISIS di Surya hingga kerusuhan yang terjadi ke Mako Brimo. Ini tidak lepas dari kelompok yang bernama JAD-JAT. Jama'a Ansharut Daula, Jama'a Ansharut Taufik. Yang merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia, JAT ini didirikan dan dipimpin oleh Aman Abdul Rahman, yang sekarang ditahan di Mako Brimo. Ledakan bom Surabaya ini terjadi di tiga lokasi, yakni Gereja Santa Maria tak bercelah di Ngagel, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jalan Arjuno, dan Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponogoro. Ledakan bom di tiga gereja itu terjadi beriringan mulai pukul 6.30 hingga pukul 7.50. Akibat ledakan ini, 14 orang dinyatakan meninggal, dan 41 lainnya mengalami penyakit.